duduk di belakang sama boneka marsupilami ini kan di jepang namanya juga wagon air kan kalau gue sendirian ditemenin sama dia itu kalau kaca film terang gue ya kita lagi ngeliatin orang, orangnya lagi ngeliatin kita selamat menikmati 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 ini berarti kalau getar-getar buat mobil tahun segini normal ya? normal lah hai guys balik lagi di How To Treat Your Car hari ini kita kedatengan siapa nih? gue Uta dan mobil apa ini? ini order gue ini Karimun sebutannya Karimun Kotak nah kalau misalnya di jepang itu semuanya pada bilang kayak ikarnya jepang ya betul kayaknya banyak dari penonton juga punya nostalgia sama mobil ini karena zaman dulu ngetrend banget kan ya betul pertama kali mobil masuk itu mobil kecil terus abis itu irit gitu pokoknya zaman dulu muktahir banget lah hampir kebanyakan mama punya pak ya betul dan ngomongin soal sejarahnya dulu juga gue sering naik ini dulu masih SD masih kecil duduk di belakang sama boneka marsupilami hahaha dulu juga ngetrend banyak mungkin ini dulu dipasang gitu juga mungkin iya oke dan kita ngomongin soal konsepnya dulu nih oke ini konsepnya ceritanya mau kemana nih kenapa pakai velg kaleng gitu gitu iya oke pertama pengennya sih OMOM look gitu ya OMOM looknya Jepang gitu terus juga yang kedua ya budget hahaha gak terlalu mahal lah ini soal velg nya ya iya iya dari lu dapet udah dapet si kaleng ini atau gimana belum jadi pertamanya belum kaleng dia masih yang apa sih model bintang gitu ya kayaknya ada fotonya gak? gak ada iya terus akhirnya diganti ini punyanya Agia eh Aila kalau gak salah Agia apa Aila gitu lurus itu ngetel ya ngetel ini ring berapa sih? 14 ya? ini ring 13 13? iya kecil banget hahaha susah nyari bannya ukurannya oh iya? iya sempet nyari itu wah lama banget baru dapet nah kalau gitu kita tanya dulu spek bannya itu apa? ini lebarnya itu 165 itu apa tingginya itu 65 oke 165 per 65 R13 emang sengaja di konsepnya kayak gini? iya jadi sebenarnya ini ban standarnya ban standarnya Karimun cuma nyari yang barunya itu susah iya akhirnya dapetnya dimana nih? akhirnya dapet di gua kalau bengkel-bengkel gede itu gak ada oh iya? malah bengkel-bengkel kecil yang gak ada oh gitu? iya ini kan lu tinggal di Bekasi kita sesama Bekasi proud nih oke akhirnya barangnya ketemu dimana? gua beli di Keranggan yang dari Keranggan itu ngambil barangnya di Jati Asis lumayan juga kan? iya makanya kalau kalian yang mungkin penasaran sama spek velgnya nah gak usah di Jati Asis iya bener-bener gak usah kalau velgnya ini berapa-berapa sih? ini kalau gak salah ini kan Ring 13 punya Ayla itu lebarnya 5 inch 5 ya? iya etenya gua kurang tahu ya oke oke gak apa-apa lah dan udah ngomongin velgnya udah ngomongin bannya catnya nih oke ayo asli atau gak sih? yang biru-birunya sih masih asli paling atas doang udah ngebule cat tulang dan abu-abunya dari apa nih? abu-abunya stiker aja stiker aja iya ini katanya lagi nge-trend banget ya konsepnya di iya 2-tone gitu kan kalau gua bercanda sama BBK Felix itu di dempul belum di chat belum di chat belum di chat belum bener-bener ini warnanya apa ya Foxy ya oke lagi nge-trend ya katanya ya lagi nge-trend lah banyak yang pakai dan mobil ini juga lagi nge-hype banget nih bro bahwa katanya pas lu dapet juga harganya kegoreng banget ya lumayan kegoreng lumayan kegoreng kira-kira berapa persen dari harga normalnya? 50 ada kek ya bisa jadi lah bakal dilipatnya iya bisa bisa jadi beset 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 lagi kegoreng ini kemana? muter aja muter ya kalo ditanya kenapa akhirnya pilih mobil ini? tadi kan sempet ada cerita ke gue kalo punya apa aja tadi pilihannya jadi pertamanya tuh pengen sidekick iya karena gak dapet barang jadi sempet ada temen jual terus nunggu satu hal lah eh keburu laku ya udahlah sabar nyari sidekick lagi gak ada gak nemu yang yang ngulus gitu ya akhirnya ah udahlah gak usah gak usah gak usah sidekick lagi akhirnya cari yang lain ngeliat videonya di Tuan Hanif dia beli karimun punya sih Andre punya Andre pas kelihat wah kayaknya lucu juga nih eh kebetulan temen jual kondisinya kayak begini oke gas boleh 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 akhirnya dari sidekick akhirnya milih ini ya milih ini suka apanya? modelnya kah? atau interiornya kah? mungkin kalo kalo gue pribadi sih nyamannya sih dapet ya nyaman lega terus untuk mobil kelihatannya sekecil itu ternyata interiornya bahkan kita gak nempel nih ya bener bener terus ini mobil juga irit banget irit banget? irit banget seirit apa? gue 100 ribu tuh pernah seminggu seminggu ya seminggu baru habis petralit atau pertama? pertalit pertalit aja nah kira-kira itu berapa banding berapa ya ini dipake tiap hari dong mobilnya? dipake tiap hari ini harian kok pas mobil ini dateng PRnya apa bro? PRnya banyak yang pertama itu kaki-kaki pake depan peringkih banget bunyi? bunyi itu bunyi terus dia juga geledak-geledak-geledak tuh iya makanya parah terus akhirnya udah ganti segala macem masih bunyi juga sekarang masih bunyi? masih bunyi hehehe gak kedengerannya tapi ntar kalo ada jalan yang ada rusak yang bambi gitu ya iya awalnya kayak gini aja bunyi nih oh iya? iya gini-gini aja iya gitu lebih parah lagi si ini ya sih siapa? Reksteer? iya makanya pas di cek terakhir emang Reksteer nya kena makanya di kendorin dikit biar gak terlalu bunyi iya 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 nyeput langsung bener lagi iya iya bener-bener bener tapi Reksteer Reksteer sama apa paling? stabilizer nya bisa juga? bisa jadi mungkin ada di sini tahun segini udah pake stabilizer gak ya? kurang tau deh jadi kalo temen-temen mau pelihara mobil ini yang diperhatikan mungkin kaki-kaki betul sama si Reksteer nya iya Reksteer seolah bener terus udah ya PR nya itu aja ya? udah sih itu aja kita lanjut ke modifannya lagi sisanya aksesoris nih oke aksesoris ada gak yang ketinggalan sebelumnya eh sorry ada gak yang ketinggalan selain aksesoris yang ditempelin di mobil ini kalo dari eksterior? yang maksudnya pengen ditambahin lagi gitu? enggak modifikasi yang belum disebut ada gak? penampot standar? penampot standar oke lampu-lampu main gak? lampu enggak pengen di originalin aja soalnya kayak mobil tahun segeri kayaknya gak cocok pake LED-LEDan gitu iya yaudah setuju karena klasiknya itu kuning iya betul bener 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 gue kemarin tawarin juga nih ganti lampu putih tapi kayaknya kurang cocok gitu oh gitu umur segitu kayaknya kuning sih ya nah iya betul kuning udah paling tambahin crossbar sih oh iya crossbar atas pemanis aja iya nah untuk eksterior oke untuk dapet set setelan kengkar kayak gini sepuluh budget berapa? kalau kayak gini mah murah lah paling gak nyampe 5 lah bisa eh velg aja udah berapa? satunya aja velg 300 ribuan iya iya ada kecopotan Ayla soalnya ya? iya ada kecopotan Ayla limaan ini iya kurang lebih lima gak nyampe sepuluh lah pokoknya gak nyampe sepuluh lah gak nyampe sepuluh lah iya oh betul betul emang soalnya mobilnya desainnya udah kayak car lucu banget iya iya gampang nih bener 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 interior oke hancur apa yang diubah dari interior ini? gak ada sih paling nambahin jaring belakang aja jaring itu ya lagi ngetrend ya? lagi ngetrend itu ngetrendnya dari ini kan wagon-wagon iya ala-ala wagon ini kan di Jepang namanya juga wagon R kan? iya kenapa nyampe sini Karimun? nah makanya itu katanya sih diambil dari pulau Karimun yang ada di Indonesia oke kurang ngerti juga tapi kalau gak ada mobil ini mobil impian lu apa bro? sebenernya jauh dari konsep ini ya Ski Ropo Ski Ropo? iya oh patut tadi makanya kan gue bilang iya iya oke oke gue dari dulu tuh pengen banget dari SMA gue udah pengen tuh Ski Ropo tuh apa? karena gue ngeliatnya wah itu mobil menurut gue seksi banget gitu loh iya lekukannya lekukannya betul ini mobil paling jauh kemana? lu bawa berapa lama sih ini berarti? ini kurang lebih eh 3 bulan mau 4 bulan lah awal tahun ini baru diambil iya 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 paling jauh berarti kemana nih? ini paling jauh dibawa ke Bandung Bandung? udah nih udah 3 bulan udah ke Bandung nih? iya udah ke Bandung mesin aman? sekali aman sih aman sehat ya? aman sehat lah tapi ngomong-ngomong apa tuh ngomong-ngomong? ini kan mobil katanya kalo harga cocok iya hahaha jadi kalo kalian temen-temen ada yang minat gitu ngeliatnya kok bagus boleh langsung ke IG lu ya? boleh 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 IG lu dimana? di at Gemilang Muta nah itu suara ilang nih hahaha tujuannya direparasi untuk dijual lagi oke iya karena sebenernya mobil gua bukan ini mobil gua masih ada di rumah cuma ini tuh apa ya nambah lagi lah buat buat Arian juga ya? iya buat Arian buat diputer lagi seru 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 siapa yang inspirasi lu modif ini berarti? inspirasi ini sebenernya ngeliat dari instagram-instagram Kak Rimun sih ya lebih tepatnya kayak ngeliat iya wah lucu pasang ini pasang ini lucu gak ya di sini pas dipasang wah lucu oke udah akhirnya sekarang mau nambah apa lagi bingung jadi kalo ditanya next projectnya diapain lagi ini mobil? itu masih mentok masih mentok untuk saat ini jadi kayak ntar kalo nambah ini terlalu rame gak ya? rame gak ya? gitu loh mikir-mikir dulu bener-bener jadi sementara ini dulu cocok kali ini ini dulu iya jadi mertahanin kayak car looknya betul dan kalau di oke coba lu kasih nilai mobilnya sendiri flat 1 to 10 lu kasih nilai berapa mobilnya? untuk saat ini 8,5 8,5 iya apa yang kurang? iya gue pengen apa ngerestorasi ulang aja sih kayak yang kurang-kurang aja kayaknya apa sih? kan gak bisa kebuka nih yang kanan yang kanan ya? iya kaca? kaca terus ya minor-minor lah paling yang buat kenyamanan-kenyamanan aja kecil tapi lumayan lah iya makanya oh dihitung-hitung ya? betul oke nih gitu dan kalau ditanya berarti selama 3 bulan ada gak cerita yang gak bisa lupain pas bawa mobil ini? bareng mobil ini? hmmm gue sih kalo naik mobil ini gak ada sih paling kayak cuma seru aja ngebangunnya kayak dari biasa aja kan terus sampe look kayak gini kan seru aja gitu ke bengkel ada ada ya tadi insert ya jadi pertama kali beforenya dan ini afternya nah kalian kira-kira ada tuh effort buat bikin mobil jadi seganteng lagi kayak gini ya oke oke oh ini ya bunyinya ya? dikit ya iya masih dikit terus apalagi sebelah kanan oke oke pas di cek tuh emang rek setirnya katanya setirnya agak lari juga kayaknya ya? mungkin oh itu agak kanan oh iya itu itu apa sih bro? apa tuh? itu antena kok oh ini dummy antena dummy antena? tapi beneran berfungsi? enggak fungsinya buat nemenin gue jalan aja kalo gue sendirian ditemenin sama dia begitu ya? itu fungsinya ya? iya bisa ngobrol? bisa kadang-kadang kalo malem gerak sendiri deh lupa serem dan oke misalnya orang bilang bro hobi mau mobil kan mahal nih mobilnya aja udah mahal iya terus lu ubah-ubah lagi berarti kan keluar duit lagi gitu ya buat apa sih bro buang-buang duit buat modif-modif mobil padahal kan mobil udah enak iya kalo gue pribadi sih mobil itu bukan buat alat transportasi gue dari A ke B udah langsung nyampe gitu gue tuh menikmati jalannya gitu naik mobil ini kayak wah ya seru aja kayak ngeliat kayak udah modif nih bawah aja ya kayak udah modif terus dibawah jalan tuh seru gitu ada feel sendiri gitu apalagi pake kaca film yang terang betul terus kayak orang nah gitu kalo kaca film terang tuh ya kita lagi ngeliatin orang orangnya lagi ngeliatin kita hahaha jadi wah awkward kan hahaha biar liatan dah tuh iya biar liatan hahaha tapi so far nyaman pake kaca film seterang ini? ya kalo trik kayak gini agak-agak ya hahaha iya tapi kalo misalnya malah-malah ya enak lah ya ya lebih clean aja sih ada gak saran buat temen-temen yang pengen pertama kali mau ngangkat karimun gitu? hmm saran buat ngeliat kondisi mobilnya ya hmm ya paling yang di cek sih pertama sih hmm betapa kalengnya itu mobil ya hmm pertama kalengnya originalnya mobil itu kalo bisa yang paling original dah diambil tuh paling original terus cek juga kaki-kakinya tuh seolah itu ringkir penyakit karimun tuh emang kaki-kaki depan yang ringkir makanya di cek lagi deh di cek soal kaki-kaki ooo takutnya makin parah kan nah biayanya ini normal ya normal sih normal normal cek lagi soal kaki-kaki dan rake steering gitu gitu lah ya rake steering ya betul di list di belakang kalo ada yang ketiga lain itu aja how to date kali ini kalo kalian suka boleh like, comment, subscribe thank you banget bro oke thank you bro uta ya kita ketemu di video selanjutnya udah gitu aja udah coba ya oke hahaha ya nah